Kepala Staff Kepresidenan Muldoko melakukan kunjungan ke Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung, selama dua hari. Kunjungan itu dimulai sejak hari Jumat 16 September hingga Sabtu 17 September. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-265 Kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada Sabtu 17 September pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Merlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan Cepi. Baik Rekan Mei dan Pemirsa Tribunus dimanapun berada, memang Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Punawirawan Muldoko melakukan jumlah kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Di mana memang kunjungan kerja tersebut sudah dimulai pada sejak Jumat 16 September 2022 kemarin dan sampai pagi tadi atau Tagal 17 September 2022. Di mana memang kedatangan Muldoko sendiri hal ini adalah untuk terus hadir dalam memperingati sejumlah rangkaian hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-265. Dan pada kemarin juga Muldoko sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Kibasimah yang mulai dibangun oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang hingga tahun depan. Di mana memang dengan kemarin sendiri Muldoko memang sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid. Di mana pihak Muldoko sendiri turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam membangun Masjid Agung Kibasimah ataupun Masjid yang nantinya yang diklaim menjadi satu-satunya Masjid dengan berlapis timah di Indonesia. Di mana Muldoko sendiri mengatakan dengan pembangunan Masjid Kibasimah itu menjadi simbol ataupun bukti nyata keberagaman umat beragama di Kota Pangkal Pinang. Di mana memang rumah ibadah ini dibangun bersebelahan dengan GPIB, Maranata ataupun Gereja Tertua yang ada di Provinsi Kebulon, Bangka, Blitung. Melalui hal ini tentunya Muldoko sendiri mengapresiasi langkah Pemerintah Kota yang tidak membedakan atau mengkotok-kotokkan suatu keyakinan umat dalam beragama. Selain itu juga menurutnya agar suatu bangsa menjadi besar sendiri kata Muldoko perlu adanya toleransi. Di mana jika tidak ada toleransi maka suatu bangsa yang besar pun dapat hancur karena adanya intoleransi. Terlebih dengan dibangunnya Masjid yang bersebelahan dengan Gereja tersebut menjadi wujud toleransi dalam beragama. Selain itu juga Muldoko sendiri juga sangat kagum dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkal Pinang, Molan Akli yang dapat mencetuskan ide tersebut. Di mana nantinya Masjid ini akan menjadi ikon bukan hanya Indonesia bahkan masyarakat dunia terkait Masjid Agung Kubatima. Dia sendiri menilai dalam pembangunan rumah ibadah tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah senempat. Bagaimana tantangan ini yaitu bagaimana mewujudkan impian pembangunan masjid yang sudah puluhan tahun tersebut didamikan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sedangkan peluang sendiri bagaimana caranya masyarakat untuk mampu berkontribusi dalam membangun sebuah histori ataupun sejarah dalam suatu daerah. Bahkan pada pagi tadi, Muldoko juga sempat memberikan sejumlah api yang masuk kepada beberapa masyarakat Kota Pangkal Pinang yang dianggap turut berkontribusi dalam membangun pemerintahan di Kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga pagi tadi sempat berfoto-foto dengan sejumlah masyarakat hingga sejumlah aparatus sipil negara yang ada di Kota Pangkal Pinang. Berikut, terima kasih rekan-rekan kami kembali ke video. Terima kasih rekan CP atas loporan Anda dan ribun harus wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Staf Kepresiden dan Muldoko berikut tayangan untuk Anda. Peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun sebuah histori, sejarah. Jadi jangan disiasakan oleh masyarakat Pangkal Pinang bahwa ini sebuah momentum yang sangat baik. Untuk bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah, saya bagian dari itu. Itu yang paling bagus. Jadi ini saya pikir tantangan bagi kita semuanya, tantangan harus jadi peluang ini harus kita manfaatkan untuk kita semua bisa. Untuk bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah. Semua dari kita ada peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.